selamat menikmati selamat menikmati ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala mereka enam membersihkan di dalamnya yang namanya empat perkara apa empat perkara ini tahrif taktil takyif, tamsil perhatikan ini ahlu sunnat wal jamaah ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala harus bersih dari empat perkara apa empat perkara itu tahrif taktil takyif tamsil takrif mengubah makna taktil menolak makna takyif membagaimanakan tamsil menyerupakan tahrif mengubah makna taktil menolak makna takyif membagaimanakan bentuknya kayak gini bentuknya kayak gitu membagaimanakan tamsil menyerupakan paham? empat perkara ini nah baru kita kupas satu persatu diperhatikan baik-baik kata beliau Sheikh Mugbil mengatakan di matan itu ucapan beliau ucapan Sheikh Mugbil tanpa tahrif apa itu tahrif? nah ini perlu jangan sampai bergagal paham karena tahrif jelas langsung arahnya pada perkara yang tercelah sudah beda sama ta'wil kalau ta'wil ada yang tercelah ada yang terpuji ya gak kemarin? kalau tahrif ampun jangan bilang terpuji perhatikan ini ya kalau tahrif antum jangan bilang terpuji tahrif jelas tercelah beda kalau ta'wil baru anturinci ta'wil yang mana ini? ta'wil yang maknanya apa? kalau ta'wil maknanya adalah tahrif haram tapi ta'wil kalau maknanya tafsir terpuji bisa dipahami? nah seperti contohnya apa? kisahnya Rasulullah ketika mendoakan siapa? Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas suatu anhumah suatu ketika pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil disimak ini ya ini faedah penting ini Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil ya Allah ajarilah atau pahamkanlah Ibn Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil apa ta'wil disini Hasan? tafsir itu terpuji mafum jadi kalau ta'wil dengan ta'wil haram ta'wil terkenal jangan gitu dirinci apa dulu makna ta'wil? kalau dia inginkan ta'wil maknanya tafsir terpuji tapi kalau yang dia ingin ta'wil adalah tahrif haram tahu makna tahrif? makna tahrif adalah yang akan disebut oleh Syekh Abdul Hamid disini secara globalnya tahrif itu mengubah makna memalingkan makna di da'wil lafad namanya tahrif namanya jelas-jelas wajah al-rab buka telah datang robmu oh yang datang berrob itu yang datang malaikatnya yang datang utusannya nah itu namanya tahrif namanya bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan bukan tangan itu itu yang dibentangkan bukan tangan rezekinya katanya nikmatnya katanya sok tahu dia siapa yang punya tangan disitu? Allah SWT dan yang memiliki tangan lebih tahu daripada hambanya yang diperintahkan mengimaninya itu paham ya? jangan sok tahu tangannya tangan paham ya? makanya ada kaedah apa? warakalafiq nah warakalafiq apa kaedahnya? amirruha amirruha kamadza'ad bilakais apa artinya? perlakukanlah ayat atau dalil asma'usifat sebagaimana datangnya gak usah dibagaimanakan diperlakukan sebagaimana datangnya tangannya tangan gitu loh turun ya turun datang ya datang gak usah datang itu maksudnya datang bukan Allah SWT tapi utusannya turun itu maksudnya turun itu maksudnya adalah apa? yang turun adalah nikmatnya jangan gitu cukup kita katakan turun siapa yang turun? Allah SWT cuma gak boleh menyerupakan dengan makhluk selesai ini penting ya pelajaran asma'usifat kita lihat maknanya wa taharifu fil lughah atas syekh Abdul Hamid disimak itu dan taharifu fil lughah secara bahasa taharifu secara bahasa al-mail apa mail itu? condong atau berpaling itu mail artinya al-mail condong atau berpaling alhamdulillah paham ya? naam wafil istilah di dalam istilah makna taharifu secara istilah al-mail di dalam hati al-qur'an wa sunnah anil ma'nal haq ila ma'nal batil lihat ini sedangkan secara istilah secara bahasa secara bahasa taharifu al-mail condong atau berpaling paham ya? naam secara istilah al-mail dari makna yang haq menuju makna yang batil dia berpaling dari makna yang haq itu menuju makna yang batil makna yang haq apa contohnya? gini contohnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia atau tidak? turun kapan? setiap malamnya kapan? sepertika malam terakhir nah dia berpaling itu yang turun bukan Allah yang turun itu malaikatnya nah itu namanya taharif berpaling dari makna yang benar menuju makna yang batil paham? tapi kalau dia berpaling dari makna yang dohir kemudian dia berpaling makna yang lain tapi dengan dalil yang sahih namanya tafsir seperti contohnya apa? dalam ayat wudhu itu atau kalian bersentuhan dengan wanita sekarang yang membatalkan wudhu itu bersentuhan dengan wanita atau berhubungan badan dijelaskan para mufasirun yang membatalkan wudhu perhatikan ya yang membatalkan wudhu bukan bersentuhan dengan wanita tapi yang membatalkan wudhu adalah para ulama menjelaskan ayat jama'at itu berhubungan badan jadi pahami? nah itu namanya tafsir bukan tahrif walaupun dia berpaling dari dari makna dohir lafadnya tapi kepada makna yang sahih nah kalau tahrif itu berpaling dari makna yang sahih menuju makna yang batil dari makna yang benar menuju makna yang keliru itu namanya tahrif kita lihat jangan pusing ya jangan pusing mudah ini cuma rumit direnungi baik-baik nah harus bisa bedakan antara tahrif dan tafsir kalau tafsir itu berpaling dari makna dohir lafad nah tapi berpalingnya kepada makna yang sahih yang ditujukan oleh dalil dia berpalingnya karena ada dalilnya beda sama orang awam kalau orang awam mengambil dohir ini lafadnya memang lafadnya bersentuhan makanya kalau orang awam itu kalau habis wudhu biasanya persentuhan batal wudhunya benar atau tidak awal batal wudhunya biasanya batal jangan persentuhan udah wudhunya katanya itu ada wudhulun udah ada wudhunya katanya itu keliru paham ya bisa dipahami nah sedangkan yang namanya tahrif itu dia berpaling dari makna yang hak menuju makna yang batil makna yang benar menuju makna yang salah sudah jelas-jelas tangan Allah Ta'ala kedua-duanya bentangkan nah dia katakan yang tangan itu bukan tangan tapi nikmat katanya seperti itu Allahumusta'an namanya apa? tahrif namanya haram hukumnya Allahumusta'an seperti itu nah kita lihat disini disimak wahua sifatul Yahud yang menarik ini merupakan sifatnya orang Yahud orang Yahud sifat mereka apa? suka mentahrif suka memalingkan nambarakat ucapan Allah Ta'ala dari tempatnya kepada makna yang batil Allah Azza wa Jal Allah Ta'ala berfirman yuharifuna kalima amma wadhi'ih lihat ini mereka orang Yahud yuharifuna kalima mereka mentahrif mengubah makna kalam Allah memindahkan ucapan Allah amma wadhi'ih dari tempat-tempatnya ini termasuk apa? sifatnya orang Yahud disimak kitabnya termasuk sifatnya orang Yahud jadi orang Yahud mereka seperti ini modelnya sudah jelas-jelas kalam Allah akhirnya seperti ini diubah diubah dengan makna yang lain itu sifatnya orang Yahud nah makanya kita usah adik waspada seperti orang-orang al-muharifuna seperti itu nah karena mereka memaknakan makna-makna yang fasid yang rusak akhirnya orang-orang yang berikutnya pun mengikuti rusakan tersebut Allahumusta kita baca dikit lagi perhatikan penting ini dibuka kitabnya di balik halaman 62 dan tahrif itu bisa jadi dengan lafad kadang lafadnya yang tahrif diubah dengan dia apa yang diubah? ini pentingnya belajar nahmu belajar bahasa arok biar antum tidak terjebak kadang orang-orang ahlu itu mereka mengubah arokad eratnya fa'il dijadikan makbulbih makbulbih jadi fa'il sehingga orang kadang tersamarkan coba ayat yang sering anda mendengar itu mereka ubah harokadnya diubah harokadnya artinya sudah berubah parah atau tidak artinya parah fatal rusaknya apa maknanya berarti? hanya saja Allahut'ala takut kepada para ulama itu kalau diubah harokadnya sebenarnya yang takut kepada Allahut'ala para ulama takut kepada Allahut'ala atau tak takut kepada para ulama kalau mereka mengubah harokadnya artinya yang benar bagaimana? ya bacaan kita baca itu hanya saja dari kalangan hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allahut'ala adalah para ulama bukan Allah takut dengan ulama bisa dipahami? awah berubah harokadnya berubah artinya pentingnya mempelajari bahasa Arak jadi bahasa Arab itu sudah kita lakukan berkali-kali kadang-kala seperti itu keadaannya kalau kita tidak paham sudah terjebak kita lihat sini dan tahrif itu bisa jadi dengan lafat lafatnya diubah atau terjadi makna-maknanya diubah lafatnya itu utuh tetap ada tapi maknanya diubah perhatikan ini maka tahrif tahrif secara lafat seperti ucapan mereka diubah kalau ayatnya bagaimana itu bagaimana kalamnya masih ucapannya bagaimana ucapannya dalam ayat mereka ubah berarti Musa yang mengajak bicara Allah Allah Tala tidak bisa bicara itu ujung-ujungnya Allah yang diadakan itu ujung-ujungnya kalau diubah lapatnya itu berarti Musa yang mengajak bicara Allah padahal Allah Tala yang mengajak bicara Musa diadikan dalin Allah Tala berbicara ada saud ada hurufnya ada suaranya ada hurufnya itu yang namanya berbicara konsekuensi orang berbicara itu ada suara ada hurufnya ada gak orang bicara tanpa huruf coba contohkan orang bicara tanpa huruf orang bicara normalnya pakai huruf pasti ada hurufnya walaupun sepandai apapun pasti ada hurufnya itu gak bicara namanya orang bicara pasti ada hurufnya ya gak nah itu bukan bicara paham ya orang bicara pasti ada hurufnya dan ada suaranya suara terbagi menjadi dua suara yang keras suara yang pelan orang bicara gak ada suaranya kok diajak ngobrol diam aja menengah diam ya kalau orang bicara pasti ada suaranya walaupun pelan kalau dia diam aja ini gak bicara namanya paham ya itu nanti terbantah namanya kalam nafsu itu suara atau ucapan dalam hati itu gak dibahas itu gak ada paham ya orang berbicara itu pasti ada suara ada hurufnya itu penting sekali ya kita lihat sini seorang mutakali musa maka menjadilah yang berbicara itu musa musa yang ngajak bicara ini fatal menurut mereka Allah Tuhan gak bicara ini ujung-ujungnya berarti kan ini ujung-ujungnya Allah Tuhan tidak mengajak bicara Allah Tuhan tidak bisa bicara itu ujung-ujungnya Allah mustahil disimak kitarnya ya nah bainamah huwamil quran padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan wakallamallahu lihat ini lafzul jalal Allah dirafa sebagai failnya wakallamallahu bukan haya wakallamallahu musa taklimah dan Allah Ta'ala mengajak bicara musa dengan sebenar-benar pembicaraan disimak itu berarti mana failnya musa Allah Ta'ala yang ngajak bicara yang benar musa atau Allah Ta'ala yang ngajak bicara yang ngajak bicara musa alaihissalam atau Allah Ta'ala yang ngajak bicara yang benar jangan bingung Allah subhanahu wa ta'ala wakallamallahu fail wakallamallahu musa taklimah dan Allah Ta'ala mengajak bicara musa dengan sebenar-benar pembicaraan faham ya ini dalil yang sahih nah wa ta'riful ma'nawi ada juga ta'rif ma'nawi yang diubah ma'nanya lafadnya sama cuma ma'nanya diubah misal tafsir istawa bistaula istawa bimakna istaula istawa na'amallahu mereka ubah ma'nanya menjadi istaula ini juga namanya ta'rif ma'na siapa yang melakukan seperti ini seperti orang-orang na'amallahu mu'tazilah asya'irah atau semisal mereka yang mereka menetapkan nama dan sifat cuma dibatasi tujuh faham ya nah diperhatikan rakyatnya itu jadi mereka mengubah makna istawa dengan istaula kalau ahli sunnah bagaimana istawa maknanya al'ulu na'amallahu ma'nanya itu diantar maknanya Allah Ta'ala tinggi di atas arsnya bukan istaula kalau istaula kalau istaula itu berarti nanti lazimnya yang namanya menguasai itu ada peperangan terlebih dahulu ada peperangan ada yang dikalahkan ada yang menang setelah menang dia baru berkuasa sedangkan Allah Ta'ala dati maha tunggal faham ya ini makna yang batil yang diubah bukan lafat ini maknanya istawa istaula nah dalil mereka pantun kalau istawa bisr ala iraqin min ghoiri saifin waladhamin muhraqi artinya apa bisr telah istawa menguasai iraq perhatikan bisr telah menguasai iraq tanpa apa tanpa pedang yang dipakai yang itu membunuh dan tanpa darah yang dialirkan tak belum nah itu dalilnya istawa ala istaula katanya itu gak benar istawa maknanya al-ulu itu meninggi di atas ars itu Allah Ta'ala ya kemudian mereka juga dalilnya seringnya pantun pantunnya akhtol namanya akhtol penyairnya akhtol orang Nasroni sudah orang Nasroni dia pandai bikin pantun untuk puisi nah carikan dalilnya mereka apa kata Syekh Islam Ibn Al-Qanyim atau Syekh Islam Ibn Ta'imiyah rahmatullah dalam kitab alamiyah apa kata beliau yang keras ya artinya apa alangkah jilatnya orang yang melemparkan Al-Quran dibalik punggungnya kalau berdalil kan dia mengatakan konal akhtol akhtol yang berkata berarti dalilnya kepada orang penyair Nasroni di Allah Al-Musta'an fi qawni ta'ana ar-rahman al-rahman beristiwa di atas ars itu yang sahih jadi yang tepat adalah apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala beristiwa di atas ars meninggi di atas ars bukan menguasai ada yang mengatakan istawa maka istawalah itu adalah tahrif yang batil itu gak dibenarkan di dalam makna karena makna istawalah menguasai berarti otomatis sebelumnya berperang dulu berperang melawankan salah satunya kemudian menang setelah menang berkuasa sedangkan Allah Ta'ala berkuasa terhadap semuanya walhamdulillah terima kasih telah menonton